Untuk tingkat efisiensi, kita ada yang namanya kompresi data. Jadi semakin banyak kode binari yang kita simpan, pastinya akan membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup besar. Karena angka 1.0.1.0 tadi itu, jika kita mau bikin sebuah file, pasti membutuhkan angka 1.0 yang cukup banyak. Mungkin ada miliaran atau triliunan. Tapi jika itu sangat banyak dan disimpan begitu saja, tidak ada teknik kompresi akan menyebabkan tempat penyimpanan kita cepat habis. Angkanya kenapa ada yang namanya kompresi? Jadi karena kompresi itu ketika ukuran file-nya dari 10 MB bisa menjadi 1 MB. Tapi pas nanti dari 1 MB itu bisa dibuka lagi hasil kompresinya yang tetap menjadi ukuran file yang kembali semula dengan algoritma tertentu. Jadi jika album foto yang menggunakan data gambar sebesar 200 GB dapat dikompresi menjadi 20 GB. Ini juga sama menjadi penghematan penyimpanan yang sangat besar. Terutama jika di dunia jaringannya nanti ketika telekomunikasinya, untuk mengirim gambar yang besarnya 10 MB kan nggak mungkin bisa diterima cepat oleh penerima. Makanya dikompresi dulu supaya pada saat transmisinya datanya bisa cepat dikirim dengan ukuran yang seminimal mungkin. Salah satu algoritma kompresi adalah Run Length Encoding. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada gambar piksel hati ya, gambar hati. Gambar hati ini kita lihat piksel-pikselnya ternyata dia ada beberapa kotak-kotak kalau dilihat ya. Nah, setiap kotak-kotaknya ini kita lihat ternyata di sini kotaknya ada yang kosongnya sebanyak 3. Daripada kita tulis angkanya 0, 0, 0, ya sudah kita representasikan dengan angka 3. Nanti yang warna hitamnya juga ada 3. Nah, daripada kita tulis di sini 1, 1, 1, kita kembangkan lagi aja algoritmanya di sini bahwa ada yang angka 1-nya sebanyak 3. Lalu ke berikutnya lagi, ini ada 5, 0, 0, 0, ya. 0, 0, 0, 0, ada 5 kolom. Berikutnya lagi ada 4 angka 1, ya. Lalu ada 3 angka 0. Maka hasil kompresinya di sini daripada tadi kita tulisnya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Cukup kita gunakan encoding seperti ini. 3, 3, 5, 4, 3. Bahwa menyatakan di sini adalah data yang ada di kotaknya ini adalah 3 untuk angka 0, 3 untuk angka 1, dan seterusnya. Ini adalah salah satu algoritma teknik kompresi, ya, Bapak dan Ibu. Mungkin untuk pembelajaran lebih lanjutnya, nanti Bapak-Ibu bisa baca-baca di modul. Komponen sistem komputer. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi, yang kemudian menjadi komponen utama dari sistem komputernya. Perangkat kerasnya ada yang namanya CPU, Central Processing Unit. Ada otak komputer, ada RAM, Memory Access Acak, ya, Random Access Memory, untuk menyimpan penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diakses dan diproses dengan cepat. Perangkat keras, perangkat keras sistem komputer adalah bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Penyimpanannya ada hard drive, ada SSD, ya, Bapak-Ibu, untuk saat ini kita gunakan teknologinya yang face memory atau SSD. Perangkat input dan outputnya, I.O. nya ada keyboard dan mouse, ada monitor. Perangkat output yang menampilkan informasi, ada printer, speaker, dan webcam. Ya, seperti itu. Nah, perangkat lunaknya, yang pasti adalah sistem operasi, ya, perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Jembatan pengguna dengan komputer, perangkat lunak sistem, yang merupakan perangkat lunak yang pertama dijalankan pada saat komputernya dinyalakan. Di dalam sistem operasi, ada yang namanya program aplikasi perangkat lunak yang siap pakai, yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Contoh, pengolah kata, ada Word. Pengolah lembar kerja, ada Excel. Pengolah presentasi, pengolah grafis, basis data, aplikasi mobile, program utility, dan yang lain-lain. Ya, oke, sebelum kita lanjut lagi, Bapak-Ibu, sedikit ada icebreaking, ya, supaya tidak jenuh kita melihat materi terus. Mungkin sekarang kita akan coba tanya-jawab sama Bapak-Ibu atau diskusi. Boleh salah satu dari Bapak-Ibu sampaikan, kalau tadi contoh yang disampaikan di materi adalah komputer, ya, bentuknya. Nah, sekarang perangkat yang Bapak-Ibu genggam. Ya, perangkat yang Bapak-Ibu genggam kan berpengaruh, lupa smartphone, ya. Nah, coba Bapak-Ibu, salah satu dari Bapak-Ibu sampaikan apa yang termasuk dari input yang smartphone, ya. Inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa pada perangkat smartphone. Boleh Bapak-Ibu, salah satu dari Bapak-Ibu boleh menyampaikan, boleh pakai fungsi raise hand-nya di zoom. Oke, Pak Rozi. Boleh Pak Rozi, silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, kita akan coba untuk mengembangkan atau menganalisis dari arsitektur smartphone. Untuk peralatan inputnya disebut dengan touchscreen, di mana pengguna dapat mengklik atau melakukan tab pada layar, sehingga menjadi sebuah input. Di samping tab layar, ada juga inputnya berupa kamera, yang bisa digunakan untuk menginputkan gambar atau menangkap sinyal yang diberikan ke kamera tersebut. Seperti melambaikan tangan ke kamera untuk mengambil foto dari smartphone. Kemudian di situ juga ada CPU untuk biasa disebut dengan prosesornya. Prosesor ini ada salah satunya adalah Snapdragon yang digunakan sekarang. Kemudian ada juga memory atau biasa dikenal kalau pengguna smartphone menyebutnya dengan RAM. Kemudian ada juga media penyimpanannya berupa chip. Kemudian untuk outputnya dan input sama, yaitu dalam bentuk layarnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi ya untuk informasinya. Sepertinya Pak Rozi seringkali ditanyakan oleh anak-anak, Pak, spek HP-HP yang bagus ya saat ini untuk dibeli misalkan. Biasanya guru-guru informatika yang paling sering ditanya terhadap spesifikasi karena menganggapnya guru informatika yang paling tahu terhadap teknologi terbarukan saat ini. Ya, terima kasih Pak Rozi. Kita lanjut lagi. Bapak-Ibu. Hubungan antar jenis perangkat tonak dan perangkat keras itu tahapannya seperti ini, Bapak-Ibu. Ada user, ada application software, ada operating system, dan hardware di mana user itu menjadi layer paling atas ya. Tapi user tidak bisa langsung menyentuh ke hardware karena untuk hardware-nya beroperasi harus ada yang namanya operating system. Dan operating system pun tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus ada yang namanya application software untuk interaksi atau perantara antara user dengan operating system dan juga terbiaya hardware-nya. Jadi hubungannya seperti ini, Bapak-Ibu. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk produktivitas. Ini tersedia aplikasi perkantoran seperti Google Workspace, ada Google Mail, Contacts, Kalender Meet, dan yang lain-lain ya. Ada Google Drive untuk penyimpanan, ada Google Docs untuk membuat konten, Google Form, Google Slash, dan yang lain-lain. Contoh lain ada Microsoft Office, WPS Office, dan yang lain-lain. Komponen lain dari aplikasi perkantoran, perangkat lunak database, paket grafik, penerbitan atau publisher, pembuat diagram, perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen proyek. Selain pakai aplikasi di atas, guru atau siswa dapat memanfaatkan aplikasi sebagai objek belajar yang mengarah sebagai pencipta aplikasi di masa depan. Jadi, objeknya itu adalah aplikasinya, tujuannya, gimana caranya siswa atau guru berkolaborasi bikin aplikasi mirip seperti yang kita gunakan sebagai objek penelitiannya. Oke, lanjut, jaringan komputer dan internet. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak digunakan pakai aplikasi, arsitekturnya adalah on-demand, atau yang biasa disebut dengan cloud. Arsitektur ini menggunakan peran jaringan komputer yang masif sebagai tulang punggung. Jadi, kalau sebetulnya jaringan komputer itu didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerjasama melalui suatu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan medianya ada kabel, fiberoptik, atau wireless. Nah, ini arsitekturnya, Bapak-Ibu. Jadi, sebetulnya di sini itu ada kumpulan-kumpulan komputer yang terhubung ke jaringan internet ya. Jadi, beberapa komputer-komputer dia terhubung ke perangkat-perangkat tertentu agar dia bisa join ke dalam komunitas yang lebih besar lagi. Jadi, sebetulnya ini adalah jaringan komputer itu adalah komunitas ya. Kalau yang levelnya hanya di lingkungan kita itu disebutnya LAN, local area. Kalau yang cakupannya sudah cukup besar kita sebutnya sebagai WAN. Kalau sudah sampai ke internet disebutnya ya aksesnya secara publik. Jaringan komputer adalah internet. Komputer itu seperti orang. Jaringan komputer adalah seperti sebuah komunitas. internetnya adalah seperti dunia. Jadi, dalam sebuah komunitas orang-orang dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Mereka dapat saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sama juga pada halnya di jaringan komputer ya. Ini sama-sama bekerjasama untuk bertukar informasi. jenis-jenis konektivitas internet. Dulu mungkin masih ada yang pakai kabel telepon ya. Ini Bapak-Ibu kita sebutnya sebagai PTSN. Di mana komputer kita konek ke modem menggunakan kabel LAN. Nanti modemnya dial up agar dia bisa terkoneksi secara via kabel telepon. Nanti internet service provider yang menyediakan layanannya untuk dikonsumsi oleh penggunanya secara kabel ya. Lewat kabel. Ada juga yang pakai kabel internet. Nah, mungkin kalau sekarang sudah pakai kabel FO ya Bapak-Ibu. Kalau dulu masih pakai kabelnya yang koaksial atau kabel tembaga yang justru kabel tembaga lebih lambat ya. Kalau sekarang kabel fiber sudah sangat cepat karena menggunakan kecepatan cahaya. Yang terakhir adalah ini pakaiannya near kabel ya. Seperti handphone yang Bapak-Ibu sekarang genggam. dia koneksinya ke masing-masing base tour station ya. Jadi nanti ada BTS-BTS yang memancarkan sinyal yang bisa dikonsumsi oleh HP kita. Kalau sekarang mungkin lagi maraknya Bapak-Ibu internet satelit ya. Punyanya Elon Musk. Itu pun konsepnya sama menggunakan perangkat satelit. Jadi konsepnya seperti ini ya. Ada modemnya tapi di sini modemnya langsung terkoneksi. koneksi ke satelit. Ya satelitnya punyanya Starlink. Dato juga bisa dikonsepnya dari router ini untuk ke service provider-nya pakai kabel. Tapi setelah dari modem masuk ke router nanti router memancarkan sinyal untuk koneksi secara near kabel. Mungkin yang sekarang sudah diimplementasi di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Nah ini yang tadi ya Bapak-Ibu gambaran pakai satelit. Nah masuk ke terima kasih.